Oke guys, disini akan bermain game kejora, game buatan dari developer indonesia. Masuk saja kita mulai, let's go! Di luar sana sangat bahaya, siapa ini guys? Bagaimana aku bisa melindungi mereka? Apa ini ya? Kenapa benda ini ada disini? Tidak apa? Wah, cepatnya, tadi AP tuh tulisannya cuy. Rumah gubuk. Mengeluarkan hitam hitam apa itu? Oh sudah mulai game cuy. Oh ini kejora, aduh katanya. Oh tidak, foto ayah jatuh. Ini foto ayah di depan Monas di kota Jakarta. Kata ibu sebelum ayah meninggal, ayah sering berpergian ke banyak kota sebagai dosen. Oh dosen ayahnya. Kalau sudah besar nanti aku ingin seperti ayah, keluar dari desa dan melihat kota-kota besar. Tapi sepertinya aku harus belajar banyak dulu biar bisa pintar dan bantu desaku juga. Orang desa kejora ini guys. Ibu, baru saja ibu dengar ada suara jatuh. Apa itu kamu kejora? Iya ibu. Aku nggak apa-apa kok, nggak usah khawatir. Kok lagi batuk ibunya? Ibu, sini aku bantu ya. Boleh, terima kasih kejora. Ibu sudah minum obat batuknya? Belum habis ini. Batuk ibunya abis ya. Aku ambilin obatnya sekarang ya bu, tunggu ya. Sakit ibunya guys. Nah ibu sudah minum obat batuknya, boleh ngomong lagi ya. Iya dong bu, hehehe. Nanti mau main sama teman-temanmu ya. Makanya sudah siap jam segini. Iya dong. Jangan sampai sore ya. Kalau nanti kelamaan ibu bakal minta Kak Hardinata buat cariin kalian lagi. Iya ibu, aku janji nggak akan ulangi yang saat itu lagi. Kalau kamu mau pergi ke banyak tempat, tunggu saat kamu sudah besar nanti. Iya, aku mau kayak ayah bisa pergi ke kota besar belajar banyak lihat yang baru-baru. Kamu semangat sekali bikin ibu ingat ayah. Dulu saat dia masih muda dia juga pernah ngomong begitu terus. Ibu, besok jadi ke rumah sakit ya. Kalau ayah masih ada di sini pasti disuruh gitu. Iya, tadi pas ibu ke puskesmas buat beli obat juga dibilang begitu. Katanya ada rumah sakit yang bagus dan murah di luar desa. Ibu akan kesana besok. Aku boleh ikut nggak? Besok kan masih libur sekolah. Boleh dong, tapi ibu berangkat pagi. Jadi jangan bangun kesiangan. Oke? Oke. Gimana guys? Harus ngomong gitu atau diem aja? Kalau diem aja pasti banget nggak sih? Ngomong gitu aja kali ya. Kita dialog kita ngomong. Ke siapa nih? Ke Jorah, main yuk. Temannya cuy. Kami udah nunggu nih dari tadi. Ayo beresin makananmu. Teman-temanmu udah nungguin loh. Iya ibu. Oh iya, bisa tolong bantu cucikan virus setelah ini. Ibu mau istirahat dulu di kamar. Rasanya mulai lemas dan... Oh lagi banget tuh. Oke ibu. Tenang aja. Sebelum main nanti aku cuci piring dulu. Belibet cuy. Kenapa nih cuy? Aku sudah main cuy. Wih, kamarnya ke Jorah. Apa ini? Foto saat acara 17.11 lalu. Rasanya senang sekali bisa menang lomba balap karung. Kelas cuy. Menang balap karung ke Jorah. Padahal jaka sempat di depan. Tapi malah kesandung dekat garis akhir. Guntur malah hampir ngebalap aku. Apa jangan-jangan dia habis latihan sama ayahnya ya? Ayahnya kan atlet. Jadi kangen sama yang lain. Semoga hari ini bisa ketemuan sama mereka di dekat sawah. Main dulu kita cuy. Bocah-bocah main. Oh iya teman-teman nih. Jaka. Nah datang si kapten kita. Udah kelas kapten. Eh Jaka harus banget ya nungguin aku. Ya habisnya mau ngapain lagi. Guntur bilang nunggu kamu aja. Kalo gak ada kamu gak seru. He he. Gak seru gak tuh. He he. Oke deh. Kita main di desa kayak biasanya. Yuk. Oke. Ya ada push. He he. Gemoy. Kucingnya cuy. Gih. Les-les. Ayo kita main. Ada siapa nih? Pak Raden. Tahu gak kadang aku jadi kangen sama masa lalu. Contohnya. Ketika semuanya lebih baik dari sekarang. Oh Pak Raden. Kukira perempuan cuy. Pak Wiyo. Pak Wiyo. Pak Wiyo. Apa? Jadi menurutku masa lalu lebih baik daripada masa sekarang. Obrolan anu cuy. Kakek-kakek cuy. Ya aku pikir begitu. Oke lah. Kalo itu yang kamu pikirkan. Oh kejora. Apa kamu dengarkan kami dari tadi? He he. Ngupin kejora. Weh. Alasan. Aku cuma lewat saja kok. Wala denger itu cuy. Bagus. Karena seorang gadis muda sepertimu seharusnya tidak terjebak di masa lalu seperti orang tua bangka ini. Oh kejora ini perempuan ya. Temennya laki-laki semua tuh ya. Hei kamu sendiri juga tua bangka. Aku mungkin seorang tua bangka tapi aku bukan tua bangka yang bodoh. Ah cas. Kelas. Sudahlah. Kenapa kita berdebat seperti ini di depan anak-anak. Kamu benar. Mari kita lupakan saja. Kita tidak akan bisa menghadapi masa depan jika kita terus melihat ke belakang. Betul tuh guys. Pak Wiyo suka sekali berbicara dengan dramatis. Biasanya sebagai seorang dalang. Oh seorang dalang. Oke aku pergi dulu sampai jumpa. Aduh salah pencet wih. Tolonglah aja dong. Ini kakak Hardinata. Oh iya betul. Halo kejora mau ngapain saja hari ini. Oh kayak biasanya kok kak Hardinata tapi mau main di sawah. Ah tadi kayaknya aku lihat ada teman-teman lumayan di sana. Tapi mungkin mereka sudah balik ke desa. Pokoknya kamu jangan main di hutan kayak kemarin. Oke. Oke. Kak Hardinata sendiri gimana hari ini? Mau kemana? Ya aku mau ketemu temanku di tobing kecil itu. Kami rencana mau ke kota bulan depan cari kerja bareng. Hah? Kak Hardinata bakal ninggalin kami dan desa ini? Enggak. Belum tentu kok. Masih wacana. Uangku belum cukup untuk tinggal di kota. Keluarga aku juga masih butuh. Tapi kalau sudah dapat kerjaan di kota. Aku bisa gunakan gajiku buat bantu keluarga aku disini. Keren dong. Aku kalau sudah besar nanti aku mau keluar dari desa dan ngeliat di luar ada apa saja. Kota-kota besar itu kayaknya keren. Nah tapi kamu harus jadi orang dewasa dulu kayak aku. Nanti kesempatanmu bakal dateng kok. Jadi nikmati saja dulu selagi masih bisa main banyak. Oke kak. Wow. Betul guys. Nikmati mas kecilmu. Wah siapa nih? Halo kak Intan. Ah kejorah hari ini hari yang indah ya. Ya hari yang cocok untuk bermain sama teman-teman sampai sore. Kalau kamu terus berpikir positif. Setiap hari bisa jadi hari yang indah loh. Betul itu guys. Wah dapat dari mana tuh kak? Apa dari buku? Haha bukan. Ada temanku di kota yang pernah bilang begitu padaku. Dia memang orang yang menarik. Aku jadi mau bisa ketemu orang-orang menarik di kota suatu saat. Kamu pasti bisa. Tapi aku rasa kamu lebih baik tinggal di desa saja. Disini lebih aman. Wah ada apa tuh di kota? Apakah kamu menyeramkan? Iya si bintang kayaknya juga bakal mikir begitu. Dia betah banget di desa ini. Oh iya kan si bintang dimana? Dia lagi mengambil sepedanya dulu. Jadi aku tunggu dia disini sampai dia kembali. Ya tidak apa kejorah. Kita bisa bermain di lain hari. Jadi kak Intan mau main sama kami besok? Haha kita lihat nanti ya. Oh aku baru ingat. Aku harus pergi ke rumah sakit dengan ibu besok. Jadi mungkin lain kali kak. Tidak apa-apa. Selamat bermain. Wow kak Intan baik banget. Oke guys oke guys. Kukira lupa nge-record tuh. Jiper juga nih. Mulut. Harus ngomong. Udah udah bisa ngobrol ya. Desa jengki. Desa jengki. Lama kali cuy. Oh ini kan di sawah. Oh gitu ada pari padi. Padi. Oh kira yang lain. Kak ada disini juga. Iya kak. Siapa saja. Reng sama Jumbo. Mereka bilang kemarin kalau mau main disini. Mungkin mereka berbual pikiran dan malah main di sungai. Kamu mau ketemu mereka hari ini? Setelah besok saja gak apa-apa. Seru nih kita berlima berpetualang bareng kayak bulan lalu. Tapi itu ketualangan yang kacau. Balau banget loh. Jangan sampai keulang lagi deh. Iya ingat itu bukan malu. Sudah lanjut aja lanjut nih. Wah lagi. Susah gak? Halo Kejora. Halo Pak Eko. Lagi ngapain Pak? Memperdeki generator. Hampir selesai sih. Setelah ini Bapak mau ke pasar bersama yang lain. Tapi Bapak rasa ada yang belum beres ini. Ada yang bisa kami bantu? Ada. Terima kasih sudah menawarkan pertama-tama. Bisa kalian cek selan generator ini. Sepertinya ada yang menghalangi generator ini tidak memompat dengan maksimal. Oke yang di belakang sana ya. Betul. Setelah ini Bapak perlu alat untuk memukul dan mengintek komponen koderator ini. Supaya bisa mulai memperbaikinya. Tapi Bapak tidak bisa meninggalkan dulu generator ini. Sepertinya dia masih belum terlalu stabil. Baiklah serahkan saja pada kami. Icon. Bantu. guntur. Oke. Oke. Ya ternyata selangnya Pak Eko mampet ketiban Tumpukan karung Masa bocil yang disuruh cuy Gak apa-apa lah kita bantu Aku bantu dorongkan Aku saja dong Aku juga lah lagi latihan otot-otot Tangan nih Masa kamu bisa latihan sama bentur Iya masih baru otot Iya iya R1 Oke Dorong Nice Ini gak bocil-bocil dorong kayu Apa karung gitu Nice Oh ini buat ngikat ya Nikat tapi gak diselang generator Nice Dapat cuy Lalu kita ke Pak Eko Ini Pak Memukul Oke Kita sepertinya butuh bantuan jaka R1 Lalu satu Lalu Kelas juga jaka Lebih bore nih jaka Lebih tidur cuy Mungkin sih Kenapa emangnya Lagi ngor Diajak ngobrol Wah Oke Thank you Ini Pak Eko Wah gitu cuy Wah kita cari Hutan tuh Oke Nice Let's go bro Eh salah Aku bisa Ini gak hutannya Ya udah gitu BPK Masa lihat ya Eh disini Nice we Nice Lebar Nice Duh ini kardinata Hei kalian ngapain sama bebek-bebek Oh bebek Oh kardinata Aku cuma nakut-nakutin saja kok Mereka cuma kaget saja Aduh Harusnya kali tiket Tiket minta tolong sama aku Saja buat usir mereka Maaf kah Kamu pikir kamu bisa usir mereka sendiri Ya seenggaknya Gak ada yang Kenapa-kenapa Eh kalian ngapain di dekat hutan gini Kalian gak berencana main di hutan lagi kan Waduh Maksudnya mau main di hutan cuy Cari Pak Sutoyo Pak Eko yang minta tolong Di dekat sini Kalian bisa cari Dia di arah sana Oke makasih kak Tadi nanti sih Kerbong sapi cuy Di desa kerbong Samping Tidak perhatikan lagi Tadi hewan apa tuh Ah ini Pak Sutoyo Bapak dicari Pak Eko Bisa yang pelupa Bapaknya sih Aku gak mau jadi orang pelupa Seperti Pak Sutoyo Kata Jaka Kalau begitu Kamu harus asalkan terus Punya hobi atau tujuan halal Seperti itu Sepeda disini Untuk mencari bunga-bunga Jikker juga nih Mulut cuy Ngomong terus Jaka Jaka Penakut Jaka Balik deh Kita pulang That's good guys Kepulang Udah sorry cuy Apa nih Ringbone Pusaka yang Woy Cirkas banget ya Betul-betul Game Indul nih cuy Fix Ringbone Ringbone Baca Buat mimpu orang-orang Takhayul Siapa yang punya taro Disitu ya cuy Bayang gue Dia ngomong nih Capek Gak bakal takut Yakin Kalian pasti mau Aku-nakutin aku ya Jaka penakut guys Cuman baca buku itu doang Kita balik Go home Ibu Aku pulang Wah Pas juga Ibu baru siapkan Makan malam Ibu batuk Iya Ibu janji akan Ke rumah sakit besok Yuk Makan dulu Oke Oke Ujung 12 Apa kan Ada yang terjadi 12 malam Apa nih Jam sekar kayaknya Ini jamnya mana sih Kok mundur Mundur gak Situ Sepertinya kau benar Oh yang di awal tadi guys Nah kan Ada sesuatu yang tidak beres Dengan hutan ini Oh jangan-jangan ini bintang Masa sih Mereka datang Tunjukkan ke mereka Apa yang kamu bisa Sampai jumpa 7 Loh Kenapa ceh? Loh Jajah orang main Kami udah nunggu dari tadi Loh sama dialognya Lah gak bisa di skip cuy Sama Sama persis Lah Ocak Ada misteri Apa cuma sejamnya Temundur Lah Nah dateng si kapten Loh sama Kok bisa Oh lewatin aja lah Sama semua dialognya Hai pussy Lah Kak Intan malah disini Pokoknya disana ya Ada apa ini cuy Kok gini sih Lewatin aja lah ya Atau kita harus ke hutan Ada apa ya Lah ini mah Dibangin lagi Ngulang lagi tuh Loh Tiba-tiba Sudah Helse Sebenarnya kan kita bantuin Taiko nya Bantu aku Mantap Sama lain Kok kerbau itu cuy Kok bisa gitu sih Wah sebelumnya kan ada Pak Sutoyo disini Jadi ada darah cuy Lah Wah kenapa Pak Sutoyo nih Ini darah Apa ini darah Pak Sutoyo Waduh Kita harus mencarinya Tunggu dulu Gimana kalau dia terluka Sama harimau Atau hewan liar Itu bahaya buat kita Ayolah Masa ada harimau disekitar sini Ya Pernah aku jaka nih Sumpah Mungkin dia jatuh Dari sepedanya Dan terluka Kita harus tolong dia Kejualan benar Kita harus pastiin Pak Sutoyo Baik-baik saja Baiklah Kalau kita menemukan Pak Sutoyo Yang terluka Aku akan berlaik kembali Ke desa Untuk minta bantuan Iya Guntur dan aku Bakal coba menolongnya Sebisa kami Oke Ayo kita cari Pak Sutoyo Apa ini di Cakaran Wah bekas cakar Wah bekas cakar ini Besar sekali Iya nih Apa ini sudah dari kemarin Peduli amat Pasti dari hewan buas Jaka ini Keliatannya masih baru Dia pasti ada di dekat sini dong Cakarnya besar Hewan apa yang bisa bikin Yang sebesar ini ya Aku juga gak tau Sudahlah Kita balik saja sekarang Ayo penakut Jaka sumpah Iya Jaka Kita cari Pak Sutoyo dulu Lalu kita bisa lari Minta tolong Kalau sampai ada yang berbahaya Aku bisa Gendongin Gendongin Kalau kamu gak pot lari Eh makasih Tapi aku bisa jurus Langkah seribu Kita cari Pak Sutoyo guys Apa ini cuy Katsin Katsin Kejorah Kita balik saja yuk Iya jenis darahnya Tiba-tiba menghilang Kita juga belum menemukan Pak Sutoyo Aku punya perasaan buruk Tentang ini Nah bagaimana dengan Kejorah Kita pilih Ini Jawabannya Mana cuy Makanya gak perasaan Sebenarnya Ini kali ya Udah pasti ada yang gak bayar Disini Iya gak ada suara binatang lagi Terus anginnya tiba-tiba berhenti Pasti dia gak bayar Aku merasa gak nyaman Menurut kalian Apa jalan-jalan Pak Sutoyo Bertemu Harimau Dan Ya kalau ada Harimau Kita Wah mukanya menakutkan Ada apa cuy Apa ini hitam-hitam Iya hampir aja Aka Kena Lari Nangis Ah Jaka Kalah sama Kejorah cuy Cewek diberani Lemah Jaka nih Kayak apa nih Sembunyi Sembunyi Wah ada banyak Guys Waduh Kita atur strategi Kejorah dapat Bus muni Dari monster Mereka Sembunyi Sembunyi Pohon Ikon mata Menunjukkan Deteksi musuh Oke Aduh Ranting-ranting Ini cuy Lama ini Cepet-cepat-cepat Kejara Eh Antur aja Waduh Gitu Nistor apa Ini guys Itu banget Itu banget ya Cepet Kejara Cepet terakhir kah nice 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 lari lari waduh kayaknya buntur deh pake tinjuannya gak sih mereka punya kekuatan masing-masing gitu ada ular lagi di pohon tuh kita buat jebakan nice boleh tuh boleh tuh tinju nice 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 bantu aku nice dapet nice nice boleh juga cepet 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 nice air lari mana ini cuy lama kali tuh kena dia nice geli-geli doang dia lihat kita buset monster dia kena jebakannya waduh berpencar guys aman kah waduh berpencar ya dia kejorah ketahuan dong habis demonya thanks for play wah gila sih frame rekomendasikan oh 10 dong masih 10 oke guys ya sampai sini aja dulu kita tunggu saja full release-nya game kejuara ini bye 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 Sub indo by broth3rmax